Pacaran dan bertengkar Tapi lewat pertengkaran orang bisa didewasakan Yang kedua, lewat pertengkar orang mengenal kepribadian pasangannya Maka ketika mengenal bahkan sisi terjeleknya Oh kalau dia marah itu orangnya begitu Ternyata, nah bisa terima apa enggak? Kalau bisa terima, artinya titik terendahnya Anda sudah tahu, Anda bisa menerima Akhirnya tahu bahwa emang dia begitu, saya begini Saya bisa kelola kok, kami bisa kelola Ditambah dengan konsultasi mengenai keunikan diri Lalu paham, oh lalu dikelola Lanjutkan pacarannya, oh enggak bertengkar lagi Ketika bertambah dewasa Atau bertengkarnya makin berkurang